ini saya beli dari online harganya 150-200 ribu beberapa sudah saya pasang di belakang nanti kita coba lihat dan pastikan yang anda pasang pas panjangnya karena beda panjang antara untuk pintu depan sama belakang oke sobat semuanya kita akan pasang handle chrome biar tampilannya lebih elegan yang untuk depan kanan perhatikan ada lubang kunci ini sudah saya buka dari plastiknya ini adalah isolasi atau double tape ya 3M tinggal nanti dibuka dan dipasang mempastikan posisinya ya posisinya pas hati-hati ini antara celah antara handle dengan yang lubang belakang ini jangan sampai nanti pas ditutup rapat gini jadi ngejek harus pas pasangnya sehingga nanti kalau pas dibuka juga enak jangan lupa dibersihkan untuk dilap dulu biar kering tidak ada debu maupun ada air ini juga sudah kita lepas untuk tadi ya kita siap untuk pasang ini perhatikan untuk celahnya nih nih ya celahnya ya jangan sampai ini nanti rapat terhadap depan sehingga nanti berarti kan tercelah sama lubang kuncinya ya oke baru kita tekan ini pakai 3M jadi gampang ini sudah kita tarik kuat selanjutnya kita pasang yang depannya ini perhatikan ya di depannya ada sensor ini sensor untuk nge-lock sama unlock bisa dilihat di video saya yang lain nah kita harus cari yang ada lubangnya ini jangan sampai ini tertutup sehingga nanti tidak berfungsi kita pilih yang ada lubangnya ini untuk yang pintu geser belakangnya ya ya siap pasang sudah dibersihkan lihat celahnya baru kita tekan selanjutnya lihat perhatikan celahnya yang sampai rapat sorry ya ya biar nanti tidak geser saat dibuka nah baru kita tekan nah ini sudah terpasang posisi kanan ini yang sisi kirinya sudah selesai kita pasang jadi perhatikan jangan sampai salah antara yang depan dan belakang kanan dan kiri karena panjangnya beda yang kanan ada lubang kunci oke itu yang yang itu itu sehingga yang itu Terima kasih.